Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Windy Widiari Hasubuan Dan teman saya yang bernama Khotmarina Akan menjelaskan materi tentang adverb Atau kata keterangan Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas Bahasa Inggris dari dosen pengampu Memkairan nihayat si Tumorang Dalam video ini kami akan memaparkan tentang Yang pertama pengertian adverb Dan yang kedua jenis-jenis dari adverb itu sendiri Benik materi yang pertama tentang apa itu adverb Adverb dilansir dari Cambridge Dictionary Yang merupakan one of the four major word classes Along with nouns, verbs, and adjectives Yang berarti adverb bisa disandingkan oleh kata benda Kata kerja dan kata sifat Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya Atau memperjelas adverb itu sendiri Adverb memiliki akhiran ly Atau seperti contohnya clearly, quickly, locally, dan seterusnya Namun ada beberapa yang tidak memiliki akhiran ly Ya pada materi yang pertama Ya pada materi yang pertama adverb of time Jadi disini adverb of time merupakan Kata keterangan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa Karena melihat itu merupakan adverb of time dalam sebuah sentence Yaitu kita menandainya dengan ada kata dan Dan maksudnya pada saat itu Ataupun today, hari ini Tomorrow, besok, yesterday, kemarin, dan lain-lain Jadi ketika dalam sebuah sentence Ada sebuah kata yang menunjukkan waktu Yang merupakan yang saya sebutkan tadi Contohnya tomorrow, besok, ataupun dan lainnya Itu merupakan adverb of time Baik kita masuk ke contoh yang pertama Disitu ada kalimat I haven't seen him since yesterday Saya belum melihatnya sejak kemarin Disitu ada kata yang terdapat adverb of time Yaitu yesterday Kata keterangan yang merupakan waktu kemarin Yang dijelaskan dalam sebuah kalimat tersebut Dan itu disebut adverb of time Dan yang kedua, contoh yang kedua It's hard to wake up early if you sleep late Kamu sulit bangun lebih awal jika kamu tidur lalu kemalam Jadi disitu menerangkan bahwa larut malam tersebut Merupakan adverb of time Dan yang ketiga, I am studying English grammar now Dan disitu ada kata now yang merupakan sekarang Sekarang itu merupakan kata penjelas waktu yang sekarang And next, nomor dua, adverb of manner Jadi adverb of manner adalah adverb yang menunjukkan cara Bagaimana suatu hal itu dilakukan Maksudnya yaitu Di dalam sebuah sentence Ada keterangan yang menunjukkan bahwa Pekerjaan itu dilakukan dengan cepat Dengan lambat Ataupun dengan santai Dan lain-lain Jadi disitu ada beberapa kata Yang menunjukkan bahwa itu adalah Adverb of manner Contohnya wordnya fast, slow, hard, express, quick Dan adjective tersebut Biasanya diakhiri oleh akhiran huruf ly Atau ly dalam bahasa Indonesia Baik contoh yang pertama We must study hard And then she sings a song beautifully And the tree I came here on foot Jadi disitu kata hard Beautifully And foot Ya merupakan adverb of manner And then number three Adverb of place Jadi adverb of place ini merupakan adverb yang menyatakan tempat Di dalam sentence Ada suatu kata Yang merupakan penjelasan tentang tempat Contoh dari kata tersebut Yang merupakan Here There Outside Inside Home Ataupun di rumah Di dalam Di luar rumah Di luar ruangan Ataupun yang lainnya Baik for example Number one A very smart girl is sitting there Jadi disitu kalimat tersebut menjelaskan bahwa Seorang gadis yang sangat pintar Sedang duduk disana Menunjukkan tempat bahwa gadis itu duduk disana And then number two John and Ratna are discussing many problems in the office Jadi si John dan si Ratna Sedang berdiskusi banyak masalah di dalam kantor Nah jadi kata keterangan tempatnya merupakan di kantor Dan yang ketiga I have been here Okay the letter number four Adverb of frequency Jadi adverb of frequency ini adalah adverb yang menyatakan frekuensi Maksudnya Seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau terjadi Nah jadi disitu terdapat kata Always Usually Normally Often Sometimes Yang bermaksud kadang-kadang Tiba-tiba Misalnya Contoh dari penggunaan kalimat ini Yang pertama He usually comes late Number two Tom seldom plays with us Three I ever called him Number five Adverb of purpose Adverb of purpose ini merupakan adverb yang menjelaskan tujuan atau sebab akibat dari sesuatu Biasanya adverb ini ditandai dengan adanya kata for atau because of Given that In order to show us Dan lain-lain Contoh yang pertama We attend a seminar for a good reason And then he left her desk for lunch And you were to pay your college tuition Jadi disitu ada terdapat kata for a good reason For lunch And to pay Baik berikut ada sebuah teks yang isinya tentang dongeng bahasa inggris Yang berjudul The Ugly Duckling Dan kami akan menganalisis adverb yang ada di dalam teks tersebut A duck sat atop its eggs They hatch one by one and soon And soon disitu termasuk adverb of time Yang berarti segera There were six yellow feather ducklings creeping exactly Exactly bermakna dengan tepat Jadi ini adalah salah satu contoh dari adverb of manner Yang merupakan suatu hal yang dilakukan The last egg took longer to hatch And from it emergent a strange looking duckling with creep feathers Disitu yang digarisbawahi adalah kata to hatch Yang berarti adverb of your pose Yang merupakan kata tujuan to hatch Yang bermakna menetaskan Paragraf selanjutnya The jack duckling run away and live alone in a swamp until the winter came Baik disitu ada dua kata yang digarisbawahi yaitu In a swamp and until the winter came In a swamp merupakan adverb of place Yaitu merupakan suatu tempat Dan until the winter merupakan adverb of time Selanjutnya yang terakhir disitu ada digarisbawahi on it Merupakan adverb of place Yaitu kata it On it merupakan pengganti dari tempat yang dijelaskan dalam sebuah kalimat tersebut Baik sekianlah tugas dari kami Jika ada kesalahan disana sini Kami mohon dimaafkan Akhir luka lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!